Oke, terima kasih. Kita udah naik bus duluan. Karena kita pengen memonopoli tempat duduk. Jadi, ini udah mau tele ya kemana? Kita akan jalan ke Islamabad. Islamabad. Jauh ya, ke India. Istanbul dong. Aku terus mikir, oh mungkin dulu namanya Islamabad ya. Gak itu ada di Islamabad. Bangladesh kita. Oh, Stambul ya. Kita ke Istanbul. Berapa jam perjalanannya? Tiga. Sekitar itu kali ya. Ya, kita balik lagi ke bandara kayak kemarin. Kan kita kemarin landing di Istanbul. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Jadi teman-teman kalau kemarin footage-nya banyak kelihatan kayak ladang gandum, kemudian pohon-pohonan, lahan-lahan kosong ya. Karena itu kita mau ke Edirni. Itu kan daerah yang pedesaan ya. Kita mau ke Istanbul sekarang. Dan kalian bisa lihat. Udah gedung-gedung semua tuh. It's literally like Jakarta. Tadi juga ketemu mall. Belum liat mall. Ada Waikiki, Zara, udah. Pokoknya udah kayak Jakarta lah gitu. Dan ini belum masuk ke tengah kotanya kayaknya. Nanti lebih parah lagi kayaknya kalau udah di tengah-tengah. Kota banget. Mobilnya juga rame banget. Padahal baru kemarin gua bilang tolnya Turki tuh sepi-sepi ya. Ternyata tidak. Rame sekali. Ini keringet gara-gara di bus panas banget. Begitu keluar semua orang berjaket. Gak percaya gua awalnya. Ternyata emang dingin. Tapi masih bisa dibuka lah ininya. Gak terlalu separah kota. Eh apa, Edirni. Kita sekarang mau makan siang. Pokoknya kalau di Heritage of Ottoman kita makan-makan terus. Aduh bahagia banget di sini karena orang-orang biasa aja sama kamera. Kayak orang Indonesia aja gitu. Kalau di negara kesukaan saya. Faria Selatan. Mereka tidak suka kamera. Enak ya? Pasti lah suhunya enak banget. Iya. Wajar orang sini suka jalan kaki. Iya wajar lah mereka suka jalan kaki. Kita mau makan di mana nih? Oh ini. Morling Road... Nightclub? Kita pergi ke Nightclub? Ya. Apa? Ya. Kamu bisa, kamu bisa melewati. Ya, aku bisa. Oh, terima kasih. Apa ini? Kamera. 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 Halo. Ustaz kita sampai di restorannya. Kita mau makan apa sih? Halo. Art. Hai. Mari kita masuk bersama Ustaz. Yo. Hangat. Sini aja lah. Oh, sini nggak apa? Sama sedang nih. Oh. Mau mereview makanan tapi perlu dibimbing, Ustaz. Oh boleh, ayo boleh. Kita satu meja sama Ustaz. Ustaz gunanya sama saya. Iya. Iya. Ustaz, ada yang kuah. Hah? Perut favorit lu. Iya, yang luarnya kriub dalamnya lembut kan. Limon koloniasi. Oh ini minuman silahkan. Lemon yang sudah dikoloniasi. Oh iya. Bismillah ya. Boleh langsung ya. Boleh langsung ya. Boleh. Bukan minuman loh itu. Kalau kalian ke turunnya, kalian harus nyobain ini geng. Iya. Ini yang namanya. Limon kolonialasi. Apa? Koloniasi. Kolonialisme. Kolon. Oh dari kata kolon kewangi. Sekarang yang sudah dikolonial. Waduh. Waduh. Ini sambal hijau gitu ya? Impor. Yang lain nanti kalau perlu sambal ada di sini ya. Kalau ada yang perlu sambal. Kalau ada yang perlu sambal. Ada yang perlu sambal kayak gini-gini ya. Silahkan ya. Combrang. Combrang. Tapi berhubung ini impor kakak. Hahahaha. Udah justin beda. Jauh loh dari Indonesia. Harusnya di masa-masa krisis begini kita bisa jual di mahal. Ya. Ya. Oh iya. Akhir-akhir aja kalau mau belanja mengerup gue sih. Jadi biar sekalian gitu loh. Cuma tasbih. Ya cuma bukan tasbih biasa. Ada banyak apa banyak. Jadi kalau lo suruh cari tasbih di Italia, susah emang. Ini di negara Islam. Tasbih di mana-mana. Kakaknya lebih. Bejarannya lebih ngelindungi dia. Jadi. Iya. Jadi hari ini kita makan makanan utamanya. Bab terong bahasa. Wah. Ih kebab terong ya. Wow. Yang cabai-cabaian ada. Yang kaya ya. Kalau habis live. Pasti beberapa menit kemudian itu di chat. Luar ya. Luar ya. Parah tuh anak-anak. Dan kita mau gak merencanain. Kalau kita rencananya gak jadi kayak gitu. Gitu ya. Gitu ya. Sekarang 45. Berarti kita seliting dong hampir deh. Masih. Gak kelihatan ya. Iya. Aku baru ngedulakan. Berarti lagi terus aku di traktir tuh kayak di traktir om. Udah bagus-bagus udah dibilang. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Guys. Kita baru turun dari mobil tadi. Mau makan. Ke restoran. Oh iya. Restorannya apa namanya? Oh ini live ya? Warung Kebab House. Kebab House. Warung Kebab House. Iya jadi seperti namanya. Tentu disini menjual. Terong. 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 Kebab dong. Baru datang kita dikasih makanan pembuka. Mana sih dibalik kamera. Gini loh. Sebagai Master Chef saya akan menjelaskan. Komposisi dari makanan ini. Iya. Apa aja tuh Chef? Iya. Biasa aja Pak. Kameranya kecolok biji mata. Oh gitu ya. Ini ada terong. Terong. Terong ini dalam bahasa Turki itu.. Terong ini dalam bahasa Turki itu.. Kenapa jadi kayak bersin sih? Terong itu lalu dililit dengan daging. Terus dililit dengan terong lagi. Dengan daging lagi. Dengan terong lagi. Sampai bosan. Terus ada tortilanya. Ada nasinya. Dan ada cumi. Tapi ini bid'ah. Bawa dari Indonesia. Biasa ini. Aduh.. Iya ini cumi dari Pantai Indah Kapuk. Hei lah 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 lah. Pantainya Pantai Indah Kapuk. Harus begitu ya. Bukan dari Salat Bors Pols. Iya. Itu juga udah jadi milik.. Hanyut-hanyut. Aduh.. Tersensor aja. Oh iya ini udah live ya? Gue lupa lagi. Apakah Bapak penghuni Pantai Indah Kapuk? Bapak saya. Bapak saya. Bapak saya. Ustadz kalau nggak jadi muslim udah di Pantai Indah Kapuk. Saya waktu penghuni muslim udah di Pantai Indah Kapuk. Oh.. Harus.. Oh udah datang makanan kita udah datang. Oh makanan kita udah datang. Kita reviewnya disini aja jangan jauh-jauh. Review teman-teman sekalian. Makanan kita udah datang. Rizko bahkan lebih tinggi dari produk lokal loh. Iya. Iya makannya sih. Gila. Saya tuh sebenernya keturunan Turki. Oh.. Usah aja dulu nggak apa-apa sih. Request nasi bisa? Oh ada nasinya nih. Ini sudah request. Ini request. Sebenernya nggak pakai nasi. Sebenernya nggak pakai nasi. Iya. Cuma karena Anda tidak bisa menanahwa nafsu. Kita belikan nasi gitu. Musim dingin kemarin nggak ketemu. Padahal nungguin di Aya Sofia. Oh gitu. Kasian ya. Kalian nungguin kami di Aya Sofia. Iya. Wah kami sudah ditaklukan Al-Fatih. Amin. Terus sih waktu itu. Sembunyi-sembunyi dagi ya Sofia. Jangan bunuh kami. Kami muslim kok. Itulah sejarahnya kenapa kami muslim. Bukan pencarian, bukan lahiran. Pasal itu. Kata orang Turki tadi. Kulitnya harus dikupas. Bahkan terong. Eh tidak bisa. Mereka belum tahu penyetan kita di Indonesia. Belum pernah baladu terong sih. Itu ditambah sambal ke sombrong tuh kayaknya. Enak. Jakin cukup kan menunya ya. Hei. Anda kalau di Heritage of Ottoman. Makan mulu. Ini tuh udah. Aduh. Gue aja nggak ngebayangin makan-makan lagi nih. Kirain masih entaran. Di Heritage of Ottoman makan mulu. Makanannya luber-luber. Abis-abis. Gimana pelajar sejarahnya? Iya. Aku tahu dia bikinnya bakal kurus di sini. Lumayan terus 10 hari gitu kan. Ditanyain oleh Aulia Naduyanti. Makanan Turki kesukaan kalian sejauh ini apa? Aku tahu. Apa? Sekate-kate. Oh iya sekate-kate. Dia belum tahu sekate-kate. Itu tapi bukan kesukaan sih. Itu khas banget. Enak banget. Enak banget kebabnya. Enak banget kebabnya. Oh lama. Oh lama. Ini tuh. Ini tuh. Ini tuh. Enak. Kan kayaknya kalau sambal tuh harus ada. Jadi tinggal masak apa juga. Turki. Enak-enak. Sebagai campuran. Ini lagi live. Pas enak banget ya. Live-nya tuh ambil ngerekam gini. Jadi bisa dua-duanya. Coba ngomong Turki bang. Bisa dong. Eh bisa dong. Turki. Gak ada lu beneran mau ngomong Turki. Enggak. Dia kan memang bilang. Coba ngomong Turki ya bisa. Pakai bahasa Turki maksudnya. Oh gitu. Lu gak mengertian banget sih. Heran kok bisa nikah sih lu. Aduh ya Allah. Hubungannya ke situ. Lu harus mengertian lah gitu. Kalian kaget gak sih? Harus makan roti terus. Hah. Maksud lu. Kita mati Amharif. Kan aku langgaran seri roti. Ini iya beneran. Itu kan. Sesuai dengan Islam kan. Syara'i roti. Gak berarti syara'i roti. Selat lu ketawanya lu. Ketawa dari meja sebelah. Ketawa. Itu ketawa respek pulang. Ketawa kita cari roti ada dia juga. Iya. Kenapa anda ketawanya terlambat. Gak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Beda ya. Tau gak usah beriman ya. Kuatan Antum itu duit. Best 1 nya ada sama Best 2 nya. Ketemu Agas gak? Enggak. Nanti. Mau ketemuan. Nanti. Wuuu. Setelah Antum pulang. Mungkin next time. Iya. Sama Ustadz. Susah ya dong. Oh iya. Oh Antum ketemu setelah. Sama ini ya. Oh iya. Kita gak ketemu geng. Males lah kita ketemu generasi-generasi baru itu. Susah dibilang. Operatornya yang ngaji live nanti siapa? Gak tau. Udah live live aja. Dulu juga gak ada operatornya. Jalan-jalan juga. Anda sudah dapat kebahagiaan susah tuh dilangin ya. Iya. Dulu pas belum ada gak pada request ya. Iya. Setelah ada. Masa takutnya hilang. Jangan cinta dunia gitu lah anda ya. Mas. Berdua aku suka sama Suwad loh. Oh Masya Allah. Siapa? Siapa? Apinya. Api. Api. Ya Allah saya gak buat yang akan jadi cucu. Saya siap loh. Udah nanti Antum mengurangi warisan. Iya ya. Terus saya kan ketat dulu deh. Dia senang kok ngeliat ini ngaji live. Hmm. Mungkin dia gak tau sama Antum. Oh gitu. Alhamdulillah. Tuh. Tontonan saya tuh lintas generasi. Lintas agama juga. Lintas agama. Loh. Tinggal saya bilang asyadu. Seluruh perjuangan Ustadz Velik hari ini. Ternyata empat. Ustadz Velik dimana hidahi itu untuk orang tua saya? Kuat jawabannya. Kuat jawabannya. Tapi papi. Apa bahasa Arabnya? Aku bersakti. Aku bersakti gak? Aku bersakti gak? Oh gitu kan. Emang iya? Iya. Enggak dong. Ada agreement dulu. Digampar duit saya emang. Kalo ditanya orang. Masuk Islamnya tuh gak mutu gitu ya? Iya. Kamu kenapa masuk Islam? Diprank. Bid'ah pake tangan kiri ini tangan kanan kameranya kebalik. Astaghfirullah. Anda 2021 masih bingung begituan. Handphone anda apa? Asia Hidayah. Ini loh. Udah pasti kebalik kalo gambar tuh. Tulisannya kebalik kan? Tuh. 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 Kamu nge-upload? Nge-upload itu captionnya gimana? Berapa? Tadi itu tadi. Iya. Duo Udik. Miso di restoran yang menyajikan makanan khas. Apa maksud Anda? Emang tadi kita bisa misu? Oh kita tidak misu tapi kita hanya membuat sedikit keramaian ya di restoran ini. Sepi. Restoran ini gak ada live musiknya. Oh ya. Restoran ini juga gak terlihat ada entertainment-entertainment gitu. Kita mencoba menghibur. Iya. Maka kita mencoba menghibur. Dengan misu. Dengan misu. Iya. Makanan itu. Kita menunjukkan bahwa inilah perbedaan trang trip dengan trip-trip lainnya. Trip-trip lainnya. Iya. Trang trip itu gak jaim sama jamaahnya. Iya. Kita berbaur. Iya. Lebih kurang ajar juga sih. Kamu mau belajar misuan Turki gak? Misuan Turki? Contohnya dong atau? Kita tanya langsung kepada sumbernya nanti. Pada Osman. Osman. Osman ajarin kita misuan Turki dong Osman. 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 Osman maluas 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 maluas.